Halo teman-teman santri, selamat datang kembali ke dalam recap side story of Fox Fallen bagian ke-7. Mendapati kelima pesilat yang dia kirimkan gagal mengambil nyawa Miao Ren Feng, Heng Gui Nong yang kehilangan kesabarannya memutuskan untuk menabrak langsung bersama dengan pasukannya. Hufei menahan Miao Ren Feng yang emosi dan malah dia yang maju untuk berduel dengan ketua nangga langit tersebut. Sementara Miao Ren Feng mengenal jurus yang dimainkan Hufei adalah jurus goloknya Hu Itao, dalam pertukaran jurus yang lebih jauh, Hufei pun terdesak dan tak mampu mengimbangi keterampilan pedang lawannya. Tahu dengan jurus golok keluarga Hu, Miao Ren Feng memberikan petunjuk agar Hufei bisa memainkan goloknya dengan lebih efektif lagi. Perlahan tapi pasti, Hufei pada akhirnya berhasil mengalahkan Heng Gui Nong, yang menyatakan alasannya mencelakai Hu Itao seperti sekarang ini adalah karena Miao Ren Feng yang dulunya mencegah Nan Lan bertemu dengan Roland, sehingga Nan Lan yang bersedih pun mengalami keguguran. Dia menantang Miao Ren Feng untuk membunuhnya, tapi Miao Ren Feng mengampuninya dan menyatakan putusnya hubungan pertemanan mereka selama ini. Usai itu, Miao Ren Feng menjelaskan 6 tahun yang lalu, dia sempat berselisih dengan Master Racun Yi Chen, seperti yang kita lihat pada rekap bagian pertama ceritanya. Miao Ren Feng mengira Master Racun Yi Chen masihlah hidup dan telah memberikan izin kepada Ling Su untuk mengobati matanya, tapi setelah mengetahui guru Ling Su telah tiada, dia pun menolak diobati tanpa mendapatkan restu dari orang yang pernah berselisih dengannya. Lalu Ling Su memberitahukan, gurunya yang dulunya bernama Yi Chen dan terkenal Arogan, 3 tahun yang lalu telah mengubah namanya menjadi Wu Chen dan mengubah sifat sombongnya, sehingga dia yakin jika gurunya masih hidup, Sang Guru tak akan mencegahnya untuk mengobati Miao Ren Feng. Pada akhirnya, Miao Ren Feng bersedia untuk diobati, di mana Ling Su mulai meracik berbagai macam ramuan yang dia campurkan dengan racun Begonia Tujuh Hati untuk ditempelkan ke mata Miao Ren Feng. Sebelumnya, Ling Su pernah menjelaskan kalau racun Begonia Tujuh Hati dalam meracikan yang tepat bisa dijadikan sebagai obat penyembuh. Seiring dengan mata Miao Ren Feng yang dipulihkan, tampak Hufei yang mulai tak tenang dan memikirkan bagaimana caranya dia untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya. Hufei pun mulai sering berlatih untuk memperdalam ilmu golok ayahnya. Sementara itu, Tian Kui Nong yang terlalu malu atas kegagalannya membawa Roland kembali ke Sisi Nan Lan, memutuskan untuk tidak kembali ke rumah dan dia diingatkan tangan kanannya tahu kalau mereka memiliki surat yang dituliskan Chen Jialo kepada Miao Ren Feng. Maka itu, Tian Kui Nong memutuskan menuju ke ibu kota untuk menyerahkan surat tersebut kepada kerajaan. Fu Kang An yang mendapatkan surat itu membawanya ke hadapan Kaisar Chen Long. Surat itu berisikan rencana asosiasi Hong Hua yang mengajak Miao Ren Feng untuk menyerang di hari turnamen bela diri yang dikelar oleh kerajaan. Kaisar Chen Long pun menyatakan kekecewaannya yang dulunya telah bermurah hati mengampuni asosiasi Hong Hua, tapi perkumpulan bunga merah itu kini telah bangkit dan kembali melawannya. Bagaimanapun juga, Kaisar Chen Long merasa senang atas kerja hebat Fu Kang An yang berhasil mendapatkan informasi pemberontakan seperti ini. Fu Kang An juga menceritakan rencananya yang akan mengkonter serangan perkumpulan bunga merah di hari pergelaran turnamen nanti, dan dia pun diberikan hadiah sebilah pedang oleh Kaisar Chen Long yang berterima kasih. Atas hal itu, Fu Kang An pun memuji Tian Kui Nong yang telah membawakan surat itu kepadanya, sehingga pun dia dipandang tinggi oleh Kaisar. Fu Kang An memberikan Tian Kui Nong sebuah cincin gyok, mengatakan itu adalah hadiah langsung dari Kaisar Chen Long. Lalu dia mengingatkan Tian Kui Nong dan yang lainnya agar mencari informasi lebih detail soal asosiasi Hong Hua yang ingin mengacaukan turnamen bela diri kerajaan. Sikap Hu Fei yang mulai sering menyendiri ini mulai disadari oleh Ling Su yang bertanya kepadanya. Namun Hu Fei mengatakan dia yang baik-baik saja, membuat Ling Su mulai menegurnya. Ling Su mengatakan Hu Fei telah berbohong kepadanya, padahal saat pertama kali bertemu dengannya, Hu Fei adalah pria yang jujur. Ling Su pun meminta agar Hu Fei tidak lagi membohonginya di lain kesempatan. Kemudian saat Hu Fei menolong Ling Su merawat mata Miao Ren Feng, Miao Ren Feng bertanya pada Hu Fei, apakah Hu Fei adalah anak lelaki yang 6 tahun lalu telah menolongnya di kediaman keluarga Sang. Sementara Miao Ren Feng mulai mencurigai Hu Fei yang bisa memainkan semua jurus golok keluarga Hu adalah anak dari Hu Itao. Hu Fei menepis pertanyaan tersebut dan berbohong kalau dia tidak pernah bertemu dengan Miao Ren Feng sebelumnya. Lalu Ling Su yang sebelumnya pernah melihat buku kungfu keluarga Hu dari dalam tas Hu Fei pun kembali menanyakan kenapa Hu Fei harus berbohong kepada Miao Ren Feng. Tak mampu mengelak, Hu Fei akhirnya menceritakan Miao Ren Feng adalah pembunuh orang tuanya. Dia mengaku pada Ling Su tujuannya mengobati mata Miao Ren Feng karena dia yang ingin membalaskan dendamnya secara terang-terangan dan tidak ingin memanfaatkan kesempatan dari Miao Ren Feng yang buta. Sementara itu di ibu kota, Tian Gui Nong yang membuat acara perjamuan memamerkan cincin pemberian kaisar yang dia dapatkan di hadapan para bangsawan dan pejabat kerajaan. Derajatnya menjadi naik dan dipandang tinggi oleh komunitas. Kala itu seorang bangsawan terpandang lainnya yang bernama Tang Pei juga berkunjung ke sana untuk memberikan Tian Gui Nong ucapan selamat. Sambil mengemertakan giginya, Tian Gui Nong menyindir Tang Pei yang dulunya terlalu sombong padanya dan selalu menolak untuk menemuinya. By the way, Peter Ho yang memerankan Tian Gui Nong ini dari dulu gaya actingnya memang sangat khas sekali ya dengan gaya selengeannya ini. Pada akhirnya Miao Ren Feng menembak langsung ke Hu Fei menyatakan tebakannya bahwa Hu Fei adalah putra dari Hu Itao. Ling Su yang kebetulan ada di dapur mendengarkan percakapan tersebut, di mana Hu Fei akhirnya juga mengakui jati dirinya dan bertanya apa alasan Miao Ren Feng membunuh kedua orang tuanya. Miao Ren Feng yang tak menjawab memberikannya golok peninggalan Hu Itao, lalu dia pun menantang Hu Fei untuk mengalahkannya sebelum dia memberitahukannya sebuah kebenaran. Pertarungan sengit dan seimbang itu, Hu Fei bertanya kenapa Miao Ren Feng yang bersahabat dengan ayahnya malah membunuh ayahnya. Tapi Miao Ren Feng tak mampu memberikan jawaban. Dia meminta Hu Fei untuk membunuhnya demi membalaskan dendam orang tua, lalu melepaskan pedangnya jatuh ke lantai begitu saja. Pada akhirnya Hu Fei yang mengayunkan goloknya tidak mampu membunuh Miao Ren Feng yang telah memasrakan nyawanya. Hu Fei yang frustasi berjalan pergi dari sana, berlutut di hadapan altar ayah ibunya, meminta maaf sambil meneteskan air mata karena dia yang tidak sanggup mengambil nyawa Miao Ren Feng. Ling Su yang datang ke sana kemudian menceritakan kejadian 6 tahun yang lalu, saat dia tengah diobati oleh gurunya Master Racun. Kala itu Miao Ren Feng mencurigai racun dari gurunya lah yang telah mencabut nyawa Hu Yi Tao. Tapi akibat keangkuan gurunya yang tidak mau menjelaskan, dan juga Miao Ren Feng yang terlalu angku untuk bertanya balik, Kedua orang itu tidak dapat menyimpulkan siapa yang telah menaruh racun di goloknya Hu Yi Tao. Yang ingin Ling Su katakan dari cerita ini adalah, bahwasannya dia mendukung hati nurani Hu Fei yang tidak mempercayai kalau Miao Ren Feng telah membunuh kedua orang tua Hu Fei. Baik Hu Fei dan Ling Su kemudian memutuskan pergi ke ibu kota untuk menyelidiki kasus racun tersebut. Tanpa berpikir panjang, keduanya pun berangkat tanpa mengabari Miao Ren Feng. Ling Su meyakinkan Hu Fei kalau mata Miao Ren Feng akan pulih dalam beberapa waktu ke depan. Xiaomei dan Sun Kang Feng yang berpapasan dengan mereka yang ingin pergi tanpa pamit, lalu dipesankan Xiaomei agar keduanya cepat kembali. Sepulangnya ke kediaman naga langit, Tian Quinong kembali memamerkan cincinnya di hadapan semua relatif, para tamu undangan serta anak-anak buahnya. Dia mengadakan pesta perayaan besar atas pencapaiannya itu, tapi istrinya Nanlan tidak ikut meramaikan acara tersebut. Nanlan yang kemudian ditemui suaminya ini beralasan kalau dia tengah tidak enak badan, sementara Tian Quinong menceritakan kesuksesan dan posisi besar tengah menantinya di ibu kota. Segera Quinong menyadari kalau istrinya tidak senang dengan pencapaiannya itu, dan berusaha meyakinkannya lebih jauh kalau semua yang dia lakukan ini, demi kesejahteraan mereka di masa depan. Nanlan yang tidak ingin berdebat hanya mengiakan dan pamit untuk beristirahat. Beberapa waktu setelahnya, Miao Renfeng akhirnya mendapatkan penglihatannya kembali. Walau pandangannya yang masih agak kabur, tapi kini dia sudah bisa melihat putrinya Roland. Dia diberitahukan kalau Hufei dan Ling Su yang telah pergi dari sana. Miao Renfeng lalu menuju ke Altar Hui Tau, memberitahukan dia yang telah menemukan putra Hui Tau yang berkungfu tinggi, dan dia percaya kelaknya Hufei akan menjadi seorang pendekar pembela kebenaran yang dihormati di seluruh dunia persilatan. Dalam suatu kesempatan, Xiaomei yang tengah dipaksa Sun Kang Feng berlatih kuda-kuda, mencari kesempatan untuk kabur dari latihannya setelah melihat Miao Roland terbangun. Dia lalu berdebat kepada sang paman guru Sun Kang Feng yang memaksanya ingin mengajarinya kungfu, bahwa sebenarnya seorang Miao Renfeng berkungfu tinggi saja harus diselamatkan oleh Cheng Ling Su yang kungfunya biasa-biasa saja. Xiaomei menjadikan kakak Ling Su sebagai panutannya. Sementara di tengah perjalanan mereka, Hufei tiba-tiba saja memberhentikan kudanya dan merasa ada sesuatu yang sangat penting telah ketinggalan. Ling Su yang mengemas tas mereka kemudian memberikan sisir yang dicari oleh Hufei dengan panik itu. Setibanya di ibu kota, Hufei yang tidak tahu menau tiba-tiba saja disambut oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengurus Kang. Pengurus Kang ingin mengundang Hufei ke sebuah kediaman mewah, mengatakan dia yang melayani Hufei ini sesuai dengan instruksi majikannya, tanpa mau memberitahukan nama majikannya. Ling Su menebak majikan pengurus Kang mungkin saja orang yang mau diberikan sisir oleh Hufei. Lalu kemudian Hufei memberitahukan Cui yang hidup sederhana tidak mungkin menyambutnya dengan kemewahan seperti ini. Tak tanggung-tanggung tiba di kediaman mewah itu, Hufei langsung dihampiri oleh pelayan yang melayaninya dengan servis yang luar biasa. Dia dan Ling Su pun berendam di sebuah kolam mata air panas untuk relaksasi. Hufei tidak bisa memikirkan sesiapapun orang kaya yang dia kenal yang telah menyambut mereka dengan kemewahan ini. Satu-satunya orang kaya yang dia kenal hanyalah Feng Tianan yang justru bermusuhan dengannya. Dalam momen itu, Hufei pun menceritakan bagaimana dia dan Cui yang pernah menjalani petualangan sehidup semati dalam mengusir Feng Tianan dari kota Fosan. Namun Hufei mengaku dia tidak tahu alasan Cui yang tiba-tiba saja menantangnya saat dia ingin membunuh Feng Tianan. Sementara itu di kediaman Fu Kang An, seorang selir Fu Kang An yang tengah hamil tiba-tiba saja didorong ke dalam kolam ikan hingga mengalami keguguran. Fu Kang An tahu kalau selirnya yang mengalami keguguran ini adalah perbuatan dari istrinya Hailan. Dia pergi melabrak Hailan dan bertengkar dengannya. Menuduh Hailan yang mandul dan tidak bisa hamil ini, tidak mempedulkan dirinya yang tidak memiliki seorang keturunan pun sampai sekarang ini. Hailan dituduhnya sebagai wanita yang cemburu dan tidak membiarkan selirnya untuk melahirkan putranya. Hailan yang membela diri kemudian menuduh balik Fu Kang An yang sangat jarang tidur dengannya. Percekcokan suami istri itu kemudian dihentikan oleh kakak ipar yang melerai pertengkaran tersebut. Fu Kang An lalu memberitahukan kakak iparnya bahwa dia yang tengah didesak ibundanya untuk segera memiliki keturunan, tapi istrinya Hailan malah mencelakai selirnya yang telah mengandung. Selesai berendam, Hufei panik setengah mati dengan para pelayan yang ingin membantunya memakaikan baju. Baik Hufei dan Ling Su kemudian saling menertawakan baju mereka yang katanya baju tersebut sangat mirip dengan baju pengantin. Lagi-lagi, Hufei dikejutkan oleh penguruh Chang yang menyerahkan setumpuk dokumen properti kediaman ini dan juga dokumen-dokumen sawah serta sejumlah tel emas yang cukup melimpa. Ling Su pun memberikan ucapan selamat untuk Hufei yang mendadak kaya. Curiga dengan semua kebaikan yang dia terima, malamnya Hufei yang mengendap untuk menyelidiki melihat penguruh Chang yang membuat lukisan wajah Hufei dalam jumlah yang banyak untuk disebarkan. Dia sempat melihat sosok bayangan yang juga mengawasi di sana, lalu mengajar bayangan itu yang ternyata adalah Ling Su. Bingung dengan siapa sebenarnya sosok majikan penguruh Chang, Ling Su kembali bertanya bagaimana cerita Hufei dan Cui yang mengusir pengdianan dari fosan. Mendapati Hufei yang mengiakan kalau Cui adalah seorang gadis yang cantik, Ling Su pun merasa sedikit berkecil hati. Hufei lalu mengajaknya untuk mencobai tahu busuk makanan favoritnya dan Cui. Tampak Ling Su yang kurang suka dengan makanan itu, tapi dia tetap berusaha untuk menjaga kesopanannya. Sekembalinya ke kediaman mereka untuk beristirahat, Ling Su segera meminum pil yang dulu diracik oleh gurunya setelah kepergian Hufei. Tapi Hufei yang sempat melihat itu kembali dan menanyakan hal tersebut. Ling Su memberitahukan kondisi kesehatannya yang kurang baik sejak kecil dan tidak boleh makan makanan yang terlalu dibumbui. Merasa bersalah, Hufei kemudian menjanjikannya akan melakukan hal apapun untuk menebus kesalahannya itu. Untuk mengujinya, Ling Su meminta sisir Hufei dan ingin mematakannya di saat itu pula. Melihat Hufei yang panik dan melarangnya, Ling Su mengembalikan sisir itu dan meminta Hufei untuk tidak berjanji sesuatu yang tidak bisa Hufei penuhi. Terdiam dan tak mampu berkata, dalam momen itu juga Hufei mengajaknya untuk mengangkat saudara. Memaksakan senyum dari matanya yang berkaca-kaca, Ling Su menarik Hufei untuk berlutut di hadapan rembulan dan berucap sumpah untuk mengangkat saudara sepenanggungan. Saat menyembah ke lantai, Ling Su hanya bisa mencuri meneteskan air matanya. Lalu dia meyakinkan dirinya yang baik-baik saja dan merasa berbahagia bisa mengangkat saudara dengan Hufei. Beberapa waktu setelahnya, Hufei dan Ling Su menjual semua properti kediaman ini beserta dengan semua aset yang diberikan kepadanya. Uang yang terkumpul dari penjualan tersebut dibagikan kepada semua pelayan yang berjumlah ratusan orang. Hufei membakar semua kontrak pelayan yang bekerja di kediaman itu dan membebaskan mereka. Hufei juga berpesan kepada semua pelayan itu untuk membagikan sisa-sisa uang yang ada kepada semua orang miskin yang mereka kenal. Hufei dan Ling Su pun cabut dari sana, di mana hal ini membuat penguruh Chang yang panik melaporkannya kepada Tang Pei. Ternyata Tang Pei ini adalah kawannya dari Feng Tianan. Semua pelayanan dan aset yang diberikan kepada Hufei sebelumnya berasal dari harta milik Feng Tianan. Tidak jelas apakah motif mereka melakukan ini untuk menyogok Hufei ataupun membuat Hufei terlena dengan uang. Yang jelas Hufei kini telah pergi dan bukanlah orang yang mudah dimabukkan oleh kekayaan. Tang Pei meyakinkan Feng Tianan bahwa sebagai kawan baiknya, dia akan selalu membantu mengatasi masalah Feng Tianan. Sementara itu kakak Ipar menemui mertuanya, ibunda Fu Kangan, menceritakan selir Fu Kangan yang keguguran dicelakai oleh Hylan. Sang ibunda Fu Kangan ini tidak bersimpati atas hal itu, baginya selir Fu Kangan yang berasal dari keluarga rendahan itu tidak pantas untuk memberikan anaknya keturunan. Atas arahan ibunda Fu Kangan, kakak Ipar lalu mendesak Fu Kangan untuk segera memperoleh keturunan. Ngomong gampangnya, Fu Kangan ini bisa meniduri gadis yang mana saja untuk mendapatkan anak, lalu anaknya itu tinggal diambil dari ibunya dan dijadikan sebagai penerus Fu Kangan. Dalam pembicaraan mereka ini, Sang Pausen datang ke sana untuk menemui Sang Panglima. Fu Kangan menolak untuk menemui Sang Pausen yang tidak berguna ini saat pelayan menyampaikan hal tersebut. Sang Pausen yang dipandang rendah ini pun hanya bisa pulang, namun bertepatan itu kakak Ipar juga telah balik dari sana dan tengah mengomel kepada pelayannya mengenai Fu Kangan yang masih belum juga memiliki keturunan. Sang Pausen yang mendengarkan informasi itu memberikan hormat agar tandu kakak Ipar berjalan mendahulunya, lalu dia pun mengutuk Fu Kangan yang dirasanya memang pantas untuk tidak mendapatkan keturunan. Ternyata hidup Sang Pausen cukuplah terburuk. Sebagai pejabat rendahan, dia memiliki hutang di mana-mana dan tengah dikejar untuk melunasi hutang oleh dua orang paman. Tak mampu membayar hutang yang hanya beberapa puluh tel saja, Sang Pausen pun menggunakan tinjunya dan mengancam dengan arogan. Sang Pausen yang datang ke rumah perjudian para bangsawan dan pejabat ini tidak terlalu diterima di komunitas tersebut. Dia disarankan untuk tahu diri dan tidak berjudi dengan mereka, tetapi Sang Pausen yang nekat dan telah menemui jalan buntu ini tidak lagi menjaga urat malunya untuk bertaruh. Kala dari taruhan perjudian itu dan ingin kabur, Sang Pausen dihina habis-habisan oleh para pejabat yang menertawakannya. Dalam frustrasinya itu, Sang Pausen yang berjalan tak menentu arah dilewati oleh dua orang anak kecil kembar yang disusul oleh ibunya Ma Chun Hua. Seketika itu pula memori Sang Pausen terhadap Ma Chun Hua yang pernah dia sukai enam tahun yang lalu pun kembali ke dalam pikirannya. Sang Pausen yang diam-diam mengikuti hingga ke rumah Ma Chun Hua, melihat Su Cheng murid pertama dari Ma Sing Kong yang kini telah menjadi istri Ma Chun Hua. Setelah kedua anak kembar ini diberikan tang hulu, Su Cheng menceritakan kepada istrinya tentang pekerjaan pengawalannya yang sepi, bukan hanya biro pengawalan kuda terbang mereka yang telah tutup sejak insiden di kediawan Sang enam tahun yang lalu, tapi kini tubuhnya yang kurang sehat kurang dipercayai untuk melakukan pekerjaan pengawalan lagi, di mana mereka tampaknya akan sulit untuk tetap hidup di ibu kota. Sementara di luar sana, Sang Pausen mencoba untuk memastikan kedua anak kembar ini berusia enam tahun, dan dia pun bergegas pergi melaporkannya kepada Fu Kang An. Fu Kang An yang diajak mengawasi ke sana cukup meyakini kalau kedua anak kembar itu adalah hasil hubungannya dengan Ma Chun Hua enam tahun yang lalu. Pulang ke kediamannya, Fu Kang An pun mengumpulkan para petingginya yang sebelumnya telah menghina-hina dan meremehkan Sang Pausen. Oleh Panglima, mereka diberikan sebuah tugas di mana detail dari tugas tersebut nantinya akan disampaikan oleh Sang Pausen, yang kini telah diangkatnya dari seorang perwira biasa menjadi seorang bintara. Sementara itu, Hu Fei dan Ling Su kini kembali ke hidup sederhana mereka, berusaha untuk menghindari pengurus Chang yang masih saja terus-terusan mencari mereka. Ling Su yang memiliki ide untuk menghindari pengurus Chang, kemudian memotong sedikit rambutnya dan mencampurnya dengan semacam bubuk. Dari itu dia pun membuat kumis dan jenggot palsu untuk Hu Fei. Kedua orang yang menyamar dan berhasil menghindari pencarian pengurus Chang ini, lalu pergi ke penginapan untuk bermalam di satu-satunya kamar yang tersisa. Kala itu, Hu Fei secara tidak sengaja melihat Ling Su yang kondisinya tengah tak sehat dan kembali menenggak pil dari gurunya. Ling Su memberitahukan kondisi badannya yang memang kurang sehat sejak kecil, dan pil yang biasa dia minum ini diracik oleh gurunya sendiri. Esoknya, Fu Kang An memberikan arahan agar Sang Pao Chen bisa merebut kembali kedua putranya dari Ma Chun Hua. Dia berharap tidak adanya jatuh korban dari misi tersebut, namun Fu Kang An membekalinya dengan sepucuk pistol untuk berjaga-jaga. Di lain sisi, Ma Chun Hua yang tengah berkemas memberitahukan kedua putranya kalau mereka yang akan kembali ke kampung untuk bertani. Suaminya yang pulang memberitahukan kabar baik tentang adanya seseorang yang menyewa jasa pengawalannya, di mana dia bisa mengawal uang sejumlah 9 ribu tel dari pekerjaannya tersebut sembari melakukan perjalanan mereka kembali ke kampung. Sang Pao Chen sementara itu kini bisa bersikap arogan dihadapan para rekan-rekanannya yang dulu meremehkannya. Sebagai pemimpin misi, gaya sombongnya itu membuat banyak diantara mereka yang merasa tidak senang, sehingga terjadilah pertengkaran adu bacot yang kemudian menyulut ke sebuah tantangan duel. Orang yang mencabut pedangnya itu tiba-tiba saja ditembak mati oleh Sang Pao Chen. Syok dan kaget, semua pejabat lainnya pun segera mendengarkan arahan dari Sang Pao Chen, yang meminta mereka untuk bersiap menyamar sebagai perampok. Ling Su yang check out dari penginapan itu bersama Hufei tidak menyadari kalau pil kesehatannya telah tertinggal di kamar. Mereka sempat mampir ke sebuah rumah makan dan berpapasan dengan kereta kuda Su Cheng yang melintas di sana. Su Cheng dan Ma Chun Hua lalu menginap di penginapan di depan, menempati satu-satunya kamar tersisa yang sebelumnya ditinggali oleh Hufei. Menyadari kalau pilnya telah tertinggal, Ling Su dan Hufei kembali ke penginapan dan mengetuk ke kamar yang kini telah ditempati oleh Su Cheng. Hufei agak kaget saat melihat Su Cheng yang tentunya tidak bisa mengenalinya. Hufei memberitahukan keperluannya untuk mencari obat yang tertinggal. Kebetulan kedua anak kembar Ma Chun Hua malah menjadikan botol obat Ling Su sebagai mainan mereka. Chun Hua yang menemukan botol obat itu pun mengembalikannya kepada mereka. Membuat Hufei yang kaget segera melepas Cheng God dan Kumisnya, memberitahukan dia adalah Ping Pei yang dulunya sangat dekat dengan kakak Ma Chun Hua. Tentunya Ma Chun Hua juga sama kagetnya dan sangat senang melihat Ping Pei yang kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Scene berikutnya adalah penyerangan perampokan dari pasukannya Sang Pao Chen, di mana kita akan melanjutkan recap ceritanya pada video mendatang ya teman-teman santui sekalian. Tolong untuk like atau dislike video ini agar Mimin semakin bersemangat untuk melanjutkan ceritanya. Terima kasih dan bye-bye.